Intro Ini Pak, ini cerita ya Mas Fai ya Saya itu kemarin ngambil bahan di kaki gunung sumbing ya Nah ngambil bahan ini cerita aja sharing Yang punya burung ini tuh kebetulan tuh petani Tapi dia bener-bener merosesnya itu nggak lihat di Youtube nggak apa Jadi secara nalarnya dia sendiri loh Mas Ini bener-bener saya belajar banyak malah dari orang itu Mas kok bisa burungin jenengan itu konslet Jenengan prosesnya gimana? Karena kan jenengan basicnya ternak, ini peternak Burungnya itu konslet, dia olah itu setelah 1 tahun setengah Mas Baru konslet, sabarnya kan luar biasa 1 tahun setengah loh Burungnya itu konslet Nah terus saya datang kesana saya tanya Mas sampean ngolah burung ini itu gimana? Saya tak belajar Otomatis dapat referensi lebih banyak Kan saya seneng ya main ke gunung atau ke desa gitu Saya pelajari ilmunya gitu kan Siapa tahu nanti bisa bermanfaat lah Nah ini orang bilang Mas saya itu burung ini prosesnya 1 tahun setengah Mas Karena saya belinya dulu itu sekitar 400 ribu kalau nggak salah Satu setengah tahun yang lalu itu Dia itu langsung dikasih jodoh Mas Telurnya nelur buang Lalu dia single lagi Nanti single birahinya keluar Dijodohin lagi sama betina yang tadi Sampai nelur lagi Nelur lagi nanti telurnya Telurnya keluar semua Buang lagi cabut Dia single lagi Kayak gitu terus Mas Kok bisa sabar loh Nungguin sampe 1 tahun Akhirnya konslet Itu saya bener-bener real Saya kemarin manto burung itu Terus kesimpulannya dengan apa Mas Adika? Kesimpulannya itu kan berarti apa? Saya ngomong tadi kan sama Pak Lurah Dia itu kenaiknya birahi kan berarti secara alami Pak kan itu polos Bahkan miletnya yang warnanya oranye loh Yang sekilo cuma 12 ribu itu Yang nggak putih itu Berarti kan yang murah miletnya Pakai itu terus Mas Pakai itu terus Nggak tahu sekarang harganya berapa ya Nah itu Dia pakai itu terus cuma main birahinya itu Jebolnya itu Dicabut itu Pasangnya lagi Cabut lagi Nah sampai Sampai dia pasangan sampai nelur lagi Itu kan berapa lama coba Berapa bulan sama betina ini Satu bulan atau dua bulan misalnya Lalu setelah nelur telurnya dicabut Dia dicabut lagi jantannya Disingle lagi Disingle lagi nanti Sampai 3 minggu atau 1 bulan lagi Keluar birahinya Pasangin lagi sama betina itu Sampai dia itu konslet sendiri loh Mas Luar biasa Maksudnya Mas Adika katanya Sampai berapa kali jodohin Ya jodohinnya cuma sama betina ini Maksudnya cabut Pak Berapa kalinya saya nggak tahu Tapi yang jelas satu setengah tahun Bukan waktu yang sebentar loh Mas Kok bisa sabar Dia punya nalar kalau Dia itu harus Mendongkrak birahinya itu secara alami gitu loh Bukan pakai pakan atau vitamin gitu loh Dia punya nalar begitu Ini saya juga belajar lagi Oh berarti dengan cara itu juga ternyata ya Rezeki faktornya ya Tapi kan dia berusaha Berusaha untuk membuat burung ini gacor Intinya kan gitu Nah perkara nanti mau konslet atau tidak kan Urusannya rezeki kan gitu Tapi dia dengan cara itu buktinya konslet Gitu Dan sekarang ya ibaratnya memang Dia burung lain pun di trik pakai itu Kan dia sebetulnya basicnya ternak itu Ternak Ternak Ya bisa Maksudnya Mas Fai nanti sama orangnya Menggali tau Bisa Ini benar-benar orangnya Polos sekali gitu loh Mungkin Ah nggak iya Bahasannya Mas Fai nanti sama orangnya Menggali tau Bisa Ya Ya Masihnya Hasilaturahmi kesana Ya 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 Langsung Kalau saya pribadi kan seringnya memang saya proses secara single Bahkan saya dapetnya pasangan pun tetap saya single dulu kan Lah ini dia benar-benar Dicobut Dicobut Pasang Cabut Pasang Sampai Satu tahun setengah loh Mas Bukan pemain Bukan pemain Bukan pemain Dia cuma penikmat burung gacor Jadi Isilah konslet pun dia nggak tau mas Ya coba nanti jenang kesana Kalau konslet itu apa gitu Nggak bakalan dia itu bisa jawab Intinya burung ini gacor gitu Menurutnya dia itu intinya burung ini gacor Kayak gitu Tuh itu cerita saya kemarin waktu di Kaki gunung sumbing itu kan Saya kan apa Ya jalan-jalan gitu kan Ada Ada Apa informasi Ya ini orang tani punya Burung Burungnya itu kok gacor Ternyata itu konslet bukan cuma gacor Ternyata rumah tidak hanya kapal bulu tapi bapak dirimu semuanya nih Iya Gitu Ternyata Ada yang bener-bener mengubahkan Real alami dengan cara Cabut pasaran Cabut pasaran Sabat Cabut setengah cabut paling setengah Ya karena kan dia memang tidak ada dongkerakan dari pakan Nah kalau saya kan Memang meroses namanya meroses itu kepingnya kan cepet Nah saya ada dongkerakan pakan Dikasih kenceng Kalau ternyata pakai pakan kenceng memang tidak mau Ya saya settingannya memang polos Tinggal main mandi atau jemurnya itu Aslinya cuma gitu Cuma kan kita kan harus memahami betul-betul Burungnya itu karakter yang mana Di karakter yang mana Gitu loh Berarti tinggal kesimulannya tinggal opsi yang mana Ya Maksudnya sudah diganti pilihannya Mau secara alami tapi waktunya kira-kira setahunan Ya Atau diduga dengan pakan Ada juga temen saya yang sudah membuktikan juga kan Pakai mandi pagi Wajib Keluar embun Habis embun mandi pagi mandi malam Mandi pagi mandi malam itu wajib Untuk jantan juga Itu juga ada yang cara seperti itu Bagi kita tinggal menyelami karakternya burung ini Gacornya pakai cara yang mana Gitu dan Didorong juga dengan kesabaran waktu Merubah satu settingan ke settingan yang lain ini Waktunya juga panjang Ya contoh kata yang tadi saya ceritakan juga itu juga kan Dia hanya Mengpingin dongkrak birahinya saja Harus ditelurkan dulu Setelah keluar telur telurnya dicabut dibuang Tinggal lagi Birahinya keluar Kawinkan lagi kayak gitu terus Tapi dalam fase no phone itu Tapi orangnya ini bilang Sorry tak putus ya Orangnya ini bilang harus Dengan bahan yang juga sudah ngekek Ngekek meskipun satu hari sekali dua kali gak apa-apa Yang penting dia itu sudah ngekek Durasinya juga dia bilang waktu itu cuma 20-25 Ya berarti kan sudah durasi lah menurut saya 20-25 itu kan durasi standar ya Standar ya Standar Yang penting ngekek Ya barangkali saya salah ngomong kan 20-25 itu panjang atau pendek Berarti kita anggap standar gitu aja 10 pendek Nah gitu Nah gitu Panjang Nah gitu Itu modalnya cuma burung yang ngekek Yang tapi sudah ngekek loh Jangan tidak ke pantong ngekek Sudah ke pantong ngekek meskipun sehari cuma satu dua kali gitu Di prosesnya seperti itu Ya ngekek Gak apa-apa gak masalah mas Ya Kan saya berdasarkan omongannya yang Ngasih tahu ya Pemilik burung itu gitu Boleh mas Rumahnya juga Di desa Agak Naik ke gunung memang Gitu 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 Ada kesalahan selalu Sekarang dari Mas Adhisa yang Kemarin main Bisa Allah Nanti kalau ada waktu luar Saya langsung Sudurnya langsung Mas Adhisa Tapi Burung yang jalanan suri ini Sudah 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 Gini loh mas Saya kalau matau bahan itu Masih orangnya tak tanya Kok cendengan Bisa gak cor Burung ini Bisa gak cornya Itu bagaimana prosesnya Saya kalau beri bahan kan Tidak semata-mata Hanya beli Pasti tak tanya orangnya Kok bisa gak cor mas Caranya gimana Oh ilmunya begini Saya terapkan Kayak gitu Oh ada ilmu baru lagi saya terapkan, kayak gitu Mas Baik jadi tidak hanya satu metode ini kita pakai kan, enggak gitu kan karena kan langsung langsung di lapangan kan, lihatnya burung, Mas ini berapa lama dengan merosesnya, pasti saya tanya oh ini saya meroses ada yang 3 bulan, mungkin ada yang 5 bulan baru kayak gini, gitu nah pakannya apa Mas, ada yang didongkrak kenceng, oh karena single mungkin ya, pakai pakan mungkin merek X gitu ya produk X atau produk apa gitu yang di tuku-tuku itu juga ada mungkin kan, karena orang biasanya kan cuma beli, yang penting pakan kenceng, sama penjualnya dikasih merek apa kan, enggak tahu ya, botolan nah botolan ya mungkin itu, kayak gitu ya pentingnya masih terjangkau lah harganya gitu Mas 1 botol 10 ribu ya, yang penting masih terjangkau karena sekarang pakan juga mahal sih saya juga penasaran itu ditelurin, nanti di single lagi itu ada penjemuran atau tidak? enggak ada, enggak ada penjemuran, tapi dia embun keluarnya kalau pagi sama malam malah pak kalau di Wonosobo malamnya kan dingin dia keluar itu setengah 9, setengah 10 itu dikeluarin gitu ya kan embun masih ada terus ya, apalagi di lereng gunung dingin terus gitu nah itu tak tanya, keluarnya jam setengah 10 malam jam setengah 9 malam, sama pagi-pagi itu di embun sama dia tapi tanpa jemur gitu caranya kayak gitu itu kan cara baru lagi lah ibaratnya ya cara alami menunggu ini, mas Waih, ini yang namanya membukar stuntas step by stepnya ya walaupun membukar stuntas tapi ketika diperhatikan dirumah itu banyak kendala ya, kendalanya sebetulnya dari kita sendiri oh gitu waktunya ada enggak, kan gitu kemudian tingkat sabarnya ini betul-betul ada tidak itu lah, kalau ibaratnya saya ya karena itu sebuah proses pasti kaitannya kan sama kesabaran karena proses proses kalau yang enggak mau proses ya kita beli yang sudah tinggal di dising tinggal di dising ya gitu ya sebenarnya untuk pembelajaran itu asik mas lobet santan itu betina juga pembelajaran selamat menikmati selamat menikmati